Jaksa penuntut umum kejaksaan Negeri Jambi melimpahkan berkas perkara 3 terdakwa terkait kebakaran gudang BBM yang ilegal ke pengadilan Negeri Jambi. Nih, gudang ilegal BBM kemarin nih. Dua terdakwa sepasang suami istri berperan sebagai pengelola dan satu terdakwa sebagai sopir nih. Waduh, kompak ya. Bagaimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Berkas perkara kebakaran gudang BBM ilegal di kawasan lingkar barat kota Jambi dilimpahkan ke pengadilan Negeri Jambi. Atas 3 terdakwa yakni sepasang suami istri, Ari Pandu, Eli, dan Dasman. Ketiga terdakwa tersebut didakwa dengan sejumlah pasal tentang minyak dan gas kumi, yakni pasal 53 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang migas. Junto pasal 40 Angkat 8 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Junto pasal 23A Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang migas. Junto pasal 55 Aet 1 KUHP. Jaksa penuntut umum gempa awal John menyebutkan peran tiga terdakwa tersebut, yakni Ari Pandu merupakan pemilik gudang minyak, Eli merupakan istri Ari Pandu, ikut membantu menjalankan usaha tersebut, dan Dasman merupakan sobat truk tangki yang digunakan untuk mengangkut minyak ke perusahaan pembeli. Kalau peran para tersangka, berdasarkan dakwaan kami bahwa inisial AP itu merupakan pemilik gudang penyelupanan, kemudian KM yang merupakan istri yang selama ini juga membantu menjalankan kegiatan perusahaan tersebut, kemudian DP merupakan supir borot truk tangki yang selama ini digunakan untuk mengangkut penjualan hasil minyak kepada perusahaan pembeli. Iqbal, Cik TV, Melaporka